Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah teman-teman, pada video kali ini Gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar Youtube nih teman-teman Jadi ada yang nanya, setelah dikasih medko fazin Ditutup kasa sterilnya lembab Atau kering bang? Jadi ini ngetutup luka ya Apis di salepin tuh gue pake kasa lembab atau kering Oke teman-teman, disini gue mau sharing ya Tentang perawatan luka Kalau teman-teman mau tau lebih banyak tentang perawatan luka Datang ke channel Youtube gue yang satunya Namanya perawatan luka peluk Disana ada banyak gue cara ngerawat luka Nah ditutupnya pake kasa kering atau kasa lembab Ditutupnya adalah pake kasa kering Nah ketika kita tutup pake kasa kering Itu tuh salepnya memang harus banyak ya teman-teman Karena kalau teman-teman salepinnya tipis-tipis Itu tidak akan terjadi Akan sulit terjadinya granulasi teman-teman Atau nggak perkembangan lukanya akan lambat Jadi kalau teman-teman perhatiin gue kasih salep Itu tuh nyalepinnya banyak banget teman-teman Dan tebal Nah itu abis itu ditempel aja pake kasa kering Memang kalau di rumah sakit kebanyakan diolesin pake madu Terus ditempel kasa lembab Baru tempel kasa kering Ya mungkin biar nggak lengket Tapi apa yang terjadi biasanya tetep akan lengket Tapi kalau teman-teman salepin Menggunakan salep terus dikasihnya tebal Tutup pake kasa kering Itu insya Allah Bukannya 2-3 hari kemudian Dia tidak akan lengket teman-teman Ya harus tebal syaratnya ya teman-teman Salepinnya seperti itu Terus apa lagi tadi ya Ya terus juga untuk luka-luka dekubitus Luka-luka diabetes Gue jarang banget pake kasa steril Ya biasanya gue pake kasa bersih Bahkan ada beberapa Gue tuh pake soft tag teman-teman Ini sebenernya tergantung dengan budget keluarga Biasanya kalau gue sekali dateng itu teman-teman Biasanya gue jelaskan dari A sampai Z Kalau Jabodetabek gue masih bisa dateng Cuman kalau dari luar kota atau luar pulau Biasanya gue anjurkan konsultasi online Biasanya gue suruh tonton dulu channel perawatan luka gue Yang satunya yang perawatan luka peluk Karena disana banyak tentang Konsultasi online juga ya teman-teman Yang berhasil gitu Jadi gue nggak akan bingung juga Ngejelasin ya kalau dia udah nonton Cara perawatan luka gue Karena pada umumnya Dressing modern ini masih Belum banyak diterapkan di rumah sakit teman-teman Ya gitu Ya jadi intinya apa ya Intinya Intinya salepin aja yang tebal Dan cara perawatannya harus bener Ya disabunin Irigasi pake spray antiseptik Dan lain-lain Abis itu baru kasih salep Sekian videonya kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya